What's up men gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan hari ini gue mau review oli samping Valvoline Oil Valvoline 2 Cycle ya, Valvoline 2T lah, kayak gitu aja kita nyebutnya ya nah ini teman-teman sekilas info bahwa oli ini adalah oli yang sangat-sangat jadul dimana gue sendiri gak pernah liat oli ini kecuali dikirimin teman-teman ya berarti kalau kemarin gue gak dikirimin oli ini ya gue gak tau nih kalau ada ternyata Valvoline yang botolnya seperti ini teman-teman oke yang pertama, yang kedua karena dia jadul banget, dia udah discontinue maka harganya gak jelas, bahkan di Tokopedia atau di Shopee pun gue nyari-nyari oli ini gak ada teman-teman, gue gak ketemu kayak gitu ya teman-teman ya nah jadi karena gue gak tau harganya, gue jadi bingung mau bilang oli ini bagus atau enggak tuh dari mananya karena kalau gue yang nilai oli itu bagus yang pertama gue harus tau harganya, kemudian gue harus tau performanya kemudian dari harga dan performa itu gue bandingkan kalau misalnya performanya ya sebanding dengan harganya maka ya bagus kalau performanya kurang dari harganya ya itu menurut gue gak bagus kayak gitu sederhananya, nah ini gue gak tau harganya berapa cuma kalau, ini gue bilang di awal ya bisa gue bilang kalau misalnya harganya 100 ribuan ya oli ini kurang recommended lah teman-teman kurang recommended, apalagi dia ini udah sudah uzur ya teman-teman ya udah tua banget sehingga mungkin ya mungkin di masa jayanya, masa primanya oli ini performanya bagus banget mungkin ya tapi karena sudah lama banget dan dia sudah tua jadinya ya mungkin sudah banyak komponen-komponen atau materialnya yang sudah terreduksi ya teman-teman ya sudah expired, nah sudah menurun performanya teman-teman kayak gitu oke, nanti akan gue jelaskan seperti apa performanya di jalanan maka simak terus video gue dan sedikit info tambahan ya teman-teman ya nah disini dia sertifikasinya itu API TSC3 teman-teman TSC3 itu 2 Stroke Cycle 3 nah kayak gitu teman-teman ya ya intinya sertifikasi TSC3 atau TSC ini biasanya dipakai untuk pelumas atau lubrikan yang dipakai di laut biasanya teman-teman ya atau bisa juga dipakai untuk alat perkebunan dan alat industri teman-teman tapi utamanya itu di laut karena nilai jual utamanya adalah daya lindung atau perlindungan terhadap oksidasi atau korosi ya bisa kita bilang tuh dan kemudian pasti akan timbul pertanyaan nah yang pertama kan biasanya nah itu kan oli untuk speedboot oli untuk alat perkebunan oli untuk industri apakah bisa dipakai di motor bang kemudian yang kedua nah itu kan oli speedboot oli alat perkebunan oli potong rumput dan lain-lain apakah enak bang dipakai buat di motor kan dua pertanyaan itu kan yang sering ditanya itu nah akan gue jawab disini teman-teman ya bahwa oli ini valvoline ini kemarin gue pakai di banyak banget skenario dengan banyak setelan juga teman-teman ya nah ini ketemu setelan idealnya kalau gue ya itu ya di atas 5 mili per liter atau 7 mili per liter ke atas lah itu baru enak ya kalau di bawah 5 mili per liter itu masih enak cuma suaranya kasar enak cuma suaranya kasar kayak gitu ya teman-teman ya kemudian jambakannya pun kurang oke kalau kita kasih 7 mili per liter ke atas ya 7 atau 10 atau 15 ini dalam tanda kutip ini hanya campuran ya teman-teman ya pompa oli tetap masih ada olinya maka ini performanya enak banget teman-teman enak banget teman-teman tetapi akan gue sampaikan sekarang bahwa mungkin performa oli ini bisa gue bilang ya gak bisa ngelewatin ethnoc supreme 2T gak bisa ngelewatin motul apalagi gak bisa jadi ya oli ini mungkin di harga 70 ribuan 80 ribuan lah teman-teman performanya sebanding dengan oli-oli itu kecuali dengan LRF ya teman-teman LRF tuh oli non pabrikan yang gue akuin jos gandos maka dia tidak bisa kita jadikan patokan kayak gitu teman-teman ya itu oli di luar pabrikan sorry maka patokannya adalah oli-oli samping pabrikan maka valvolin ini setara dengan oli di harga 70 sampai 80 ribuan dia masih di bawah motul dan masih di bawah ethnoc supreme 2T dan di atasnya ptt ptt challenger yang jasuh FD teman-teman kayak gitu kemudian teman-teman kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari oli samping valvolin to cycle oil ini teman-teman ya nah akan gue buat sesederhana mungkin oli samping valvolin ini kelebihannya kelebihannya apa apa gue juga bingung teman-teman sorry ya ini karena dia olinya jadul jadul ya jadi seperti yang gue bilang tadi bahwa mungkin banyak material-materialnya yang kemampuannya sudah menurun jadi ini gak bisa mencerminkan performa ketika dia masih prima teman-teman masih jaya kayak gitu jadi mungkin dulunya enak mungkin ya mungkin tapi sekarang bisa gue bilang ya sebatas seharga setara dengan oli 70 ribuan itu teman-teman nanggung teman-teman ya kayak gitu dan dia di RPM bawah gak enak kayak sama kayak oli-oli lainnya lah kayak misalnya oli steel ya steel kan bukan buat motor ya steel terus ini Husqvarna ini ini gue kasih sedikit bocoran ya teman-teman ya ini Husqvarna HP ini performa di RPM bawahnya kurang kurang sedep kayak gitu nah ini lebih gak sedep lagi daripada ini ini masih mendingan lah nah ini valvolet ini lebih gak sedep lagi kayak gitu terus harganya gak jelas ngambilnya barangnya juga gak jelas ya gue sulit merekomendasikan oli ini kalau dilihat dari kelebihannya kalau dilihat dari kekurangannya wah banyak banget banyak banget teman-teman asli gue agak bingung juga ya teman-teman ini mau dibahas kelebihannya ya susah kekurangannya ya banyak banget kayak gitu tapi yang jelas akan gue persingkat lagi bahwa gue tidak merekomendasikan oli ini jika kalian punya budget 70 ribuan mendingan kalian nyari yang lain yang lain banyak banget ada disitu ada LRF oli yang gak masuk akal itu ini jangan nih jangan nih yang ini jangan pokoknya ada LRF pro stok eh pro stok LRF pro parfum ada LRF LRF pro street disitu ada idemitsu disitu ada total I love Moto2DX ratio ada GPAX1 ada wah anjir banyak banget banyak banget kayak gitu ya teman-teman ya itu oli-oli 50 ribuan yang jauh lebih recommended daripada oli ini kayak gitu kesimpulannya apa ya kesimpulannya tadi oli ini gak gak recommended tapi enak oli ini enak ya enaknya walaupun terbatas banget ya enaknya hanya untuk ngebut dan enaknya itu juga gak enak-enak banget ya nanggung lah kayak gitu buat napas gaspol ya jambakannya yang gak kuat-kuat banget respon mesinnya juga ya gak galak-galak banget ya nanggung lah 70 ribuan lah bisa gue bilang teman-teman kayak gitu kalau dibandingin dengan 50 ribuan kayak misalnya idemitsu itu mirip-mirip lah jambakan puncaknya ya jambakan puncaknya terus sama total GPX1 mungkin ya mirip-mirip jambakannya cuma respon mesinnya ini oli ini gak enak banget di RPM bawah cuma di atas ya setara lah kayak oli-ali tadi gue sebutin kayak gitu ya teman-teman ya gimana pendapat kalian nih mudah-mudahan bisa membantu kalian yang lagi penasaran ya oli ini performanya gimana bang nah untuk yang valvolin yang baru gue gak tau sekapan-kapan kita coba juga cuma yang jelas ini oli jadul ya teman-teman ya oli jadul nah untuk oli barunya gue yakin lebih enak daripada oli yang jadulnya teman-teman kayak gitu itu keyakinan gue aja kayak gitu ya teman-teman ya gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya nih kastrol A747 teman-teman wah kental banget ini pro stok ini oli menengahnya LRF nih gue dikasih terus ini motul 800 offroot akhirnya cepat dikit banget udah